selamat menikmati terjadi dan apa yang menyebabkan adanya miskonsepsi maka kita perlu mengidentifikasi miskonsepsi ini apa yang menyebabkannya dan bagaimana jika miskonsepsi ini terus menerus kita biarkan seperti itu apa yang terjadi dan bagaimana dengan dampak-dampaknya dalam hal ini miskonsepsi ini penting untuk diidentifikasi dan menemukan penyebab dari miskonsepsi tersebut sehingga kekeliruan yang sudah terlanjur terjadi itu dapat diminimalisir dan tidak meluas menjadi miskonsepsi-miskonsepsi yang lainnya sehingga ketika mungkin ada pemahaman dari seseorang yang keliru akan suatu konsep apalagi misalnya hal baru ya seperti konsep-konsep dalam kurikulum merdeka dalam proyek P5 dalam istilah-istilah baru dan tata cara-tata cara pelaksanaan dan penerapan dari kurikulum yang baru ini maka ini perlu diidentifikasi dan ya dituntaskan miskonsepsinya dengan beragam cara sehingga tidak meluas dan dapat di dapat di stop gitu ya kekeliruan-kekeliruan yang yang terjadi kita lihat ada beberapa istilah yang berkaitan dengan konsep yang pertama seseorang itu dikatakan tidak paham tidak paham konsep apabila tidak dapat menjelaskan konsep pada suatu materi dengan benar dan jelas ini berarti seseorang ini tidak dapat menjelaskan sebuah konsep dengan benar ini benar-benar tidak paham ya benar-benar tidak paham tidak mengerti dan juga belum memahami sebuah konsep ataupun informasi yang ia peroleh sedangkan seseorang dikatakan paham konsep apabila mampu menjelaskan suatu konsep dengan benar menjelaskan konsep dengan logis dan jelas sesuai dengan kaedah ilmu yang telah ditetapkan sehingga misalnya dalam sebuah pembelajaran ataupun pengetahuan-pengetahuan baru seorang yang telah memahami konsep ini akan mampu melaksanakan sesuatu sesuai dengan kaedah ataupun ketentuan yang berlaku karena telah memahami konsep tersebut selanjutnya seseorang dikatakan mengalami miskonsepsi apabila ia mampu menjelaskan suatu konsep tetapi jawabannya itu justru tidak logis tidak sesuai dengan kaedah ilmu dan miskonsepsi ini terjadi ketika adanya kesalahpahaman dalam memahami sesuatu mungkin kegeliruan dalam memaknai sebuah istilah mendapatkan informasi yang tidak benar tetapi sudah terlanjur mungkin meyakini seperti itu dan juga biasanya pada hal-hal yang baru ini sering terjadi miskonsepsi seseorang yang merasa sudah paham tetapi ternyata apa yang dia sampaikan itu tidak logis dan tidak sesuai dengan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan misalnya kriteria-kriteria yang telah ditetapkan bagaimana pelaksanaan dalam kulit merdeka bagaimana evaluasinya bagaimana pelaksanaan proyek penilaian dan sebagainya maka disanalah akan muncul miskonsepsi miskonsepsi yang disebabkan ya diantaranya karena mungkin kurangnya memahami sebuah informasi ataupun ada keyakinan yang belum ter bukti kebenarannya belum cross-check dan mungkin biasanya terburu oleh waktu harus segera menerapkan sebuah hal baru untuk segera dilaksanakan dalam pembelajaran misalnya ini bisa menimbulkan miskonsepsi dalam hal ini miskonsepsi merupakan istilah yang menggambarkan ketidaksesuaian konsep yang diyakini oleh seseorang dengan pengertian ilmiah yang diterima oleh para para ahli intinya ada ketidaksesuaian konsep tapi seseorang ini merasa apa yang ia laksanakan apa yang ia lakukan itu benar tetapi ternyata tidak sesuai dengan pengertian ilmiah ataupun kaedah-kaedah yang berlaku sehingga bisa dikatakan sebagai kesalahan konsep yang meliputi kesalahan pemanaan akan sesuatu dalam banyak hal sering terjadi miskonsepsi baik pada peserta didik terutama miskonsepsi tentang pembelajaran begitu juga pandangan-pandangan dari para pendidik tentang materi bisa jadi juga seperti itu dan tentang hal baru yang ia peroleh dengan kata lain konsep ini adalah konsep yang tidak sesuai dengan pengertian yang telah ditetapkan atau dicetuskan oleh para ahlinya dalam bidangnya atau pengertian ilmiah yang disebut salah konsep atau miskonsepsi Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia dalam bidang pendidikan miskonsepsi disebabkan karena kurangnya sumber belajar yang berfungsi yang dijadikan sebagai referensi oleh peserta didik misalnya serta adanya istilasi yang terdapat dalam sebuah konsep adanya prakonsepsi yang dimiliki peserta didik sebelumnya ini penyebab-penyebabnya adanya pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang mungkin tidak sesuai ataupun gurunya sudah menyampaikan dengan konsep yang benar tetap penerimaan yang diperoleh oleh siswa itu ada yang terlewatkan sehingga ketika tidak di cross-check lagi oleh guru siswa akan memiliki pemahaman yang keliru juga miskonsepsi itu bisa bersumber dari bahan ajar yang digunakan pada pendidik miskonsepsi itu disebabkan oleh kurangnya informasi akan hal baru yang diperoleh nah dalam hal ini kita para guru tentu memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan literasi terutama hal-hal baru memiliki ketertarikan untuk memahami istilah-istilah yang terus-menerus secara dinamis bermunculan seperti itu juga pengetahuan-pengetahuan ataupun situasi yang baru dalam kurikulum yang seperti saat sekarang ini selanjutnya memang ada informasi yang diterima tetapi belum sepenuhnya dipahami dengan baik karena kurangnya sumber daya dan kesempatan atau waktu untuk mempelajari secara mandiri seperti itu atau tidak berdiskusi dengan rekan sejawat ataupun rekan-rekan yang telah memahami dengan lebih baik tentang konsep-konsep tertentu maupun kurangnya memaksimalkan ataupun mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan hal apa yang akan dipahami konsep apa yang ingin dimengerti seperti itu jika misalnya memang sedang gencar-gencarnya pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka P5 dan sebagainya yang berkaitan dengan kurikulum selanjutnya mengapa miskonsepsi harus diperbaiki hal ini dikarenakan miskonsepsi yang telah terbentuk akan sulit untuk berubah dan berdampak negatif pada pembelajaran nah ini menurut Goris tahun 2015 seorang yang mengalami miskonsepsi akan mengajukan penjelasan tentang fenomena yang bertentangan dengan fakta ilmiah seseorang dengan miskonsepsi akan salah dalam menyampaikan dan siswa dengan miskonsepsi akan salah dalam meyakini sesuatu dan jika ini terjadi pada pendidik maka bagaimana dengan para siswa yang akhirnya meyakini juga kekeliruan konsep yang disampaikan oleh guru tadi seperti itu ya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan lalu acuan-acuan yang digunakan seakan-akan benar menurut pemahaman pribadi tetapi tidak berdasarkan pada fakta-fakta ataupun ketentuan-ketentuan yang telah disepakati atau digariskan oleh para ahli ataupun seseorang yang memang mumpuni di bidangnya seperti itu ya maka dalam hal ini miskonsepsi harus diperbaiki sesegera mungkin dan memang harus dipahami juga bahwasannya ini akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik dalam pembelajaran seperti itu baik demikian Bapak dan Ibu sekalian mengenai miskonsepsi mengidentifikasi miskonsepsi dan penyebabnya nantinya kita akan membahas mengenai miskonsepsi miskonsepsi yang ada dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila yaitu dari awal miskonsepsi dalam perencanaan proyek miskonsepsi dalam pelaksanaan dan juga miskonsepsi dalam evaluasi seperti itu demikian penyampaian pada kali ini terima kasih atas segala perhatiannya dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita selamat menikmati